Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya berterima kasih ya sama teman-teman media yang banyak sekali saya dengar nunggu di depan nyari beritanya Alhamdulillah beritanya banyak yang bagus memang tapi gak bisa turun karena aku kan setiap hari sama BBE ya jadi BBE-nya ini kan masih harus dijaga apalagi dia gak bisa kerumunan dan lain-lain nah sebelumnya juga aku mau berterima kasih ke RSU Bunda karena RSU Bunda ini berjasa banget lah dengan kehadiran anak saya yang luar biasa setelah kalau aku cerita sedikit ya masa lalunya setelah waktu itu keguguran habis keguguran berapa minggu kemudian aku langsung ke RSU Bunda dan ketemulah sama Dr. Ivan nah ngomonglah sama Dr. Ivan apa kita perlu baik tabung atau apa gitu tapi Dr. Ivan bilang udah sabar aja dulu Insya Allah kalau memang rezekinya nanti dikasih kita jangan langsung memikir baby tabung dulu gitu jadi ketika kita pulang kita habis check up kita belum tahu juga gitu kita ini ya apa udah 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 apa udah hamil apa belum gitu nah tiba-tiba setelah beberapa minggu kemudian kita check up ke Dr. Ivan lagi karena di rumah waktu itu ngecek positif ini apa benar kita langsung appointment lagi sama Dr. Ivan dan setiap pelayanannya selalu ramah istri saya juga bersemangat hamilnya jadinya tanpa ada rasa melupakan kekecewaan kesedihan yang sudah apa ya sudah ber apa ya sudah membekaslah di hati kami waktu itu kita juga gak nyangka Tuhan memberikan secepat itu karena Dr. Ivan sempat ngasih salam nih abis 3 bulan aja aku inget banget Dr. Ivan bilang yaudah nanti abis 3 bulan deh baru tiba-tiba kita gak tau 2 minggu kemudian Tuhan ngasih anaknya langsung dan kita gak mau ngomong ke siapa-siapa sampai after 3 bulan baru kita ngomong padahal kita udah sering banget check up sama Dr. Ivan sampailah di hari pada tanggal 2 2 bulan 2 tahun 2022 itu adalah salah satu hari paling indah di hidup saya hari paling amazing dan feelingnya itu gak pernah aku rasakan sebelumnya merindingnya air matanya terus getaran badannya itu gak bisa aku gambarkan lagi karena the best day of my life the best day of my life ketika ngeliat anak keluar ditarik ditarik sama Dr. Ivan sama dokter-dokterku yang luar biasa di samping ini mungkin aku bisa kenalin sedikit ini ada Dr. Amir Kepala Rumah Sakit Dr. Markus Dr. Rifik dan Dr. Pusba juga yang selalu tag-talkan sama Loli dan aku dan the one and only Dr. Ivan di hari itu semuanya bekerjasama untuk melahirkan putri kami tercinta sampai akhirnya anaknya itu keluar wah itu feelingnya luar biasa apalagi pas azanin itu kepala ku tuh kayak gak ada di mana ya gak ini 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 beneran ya ini beneran ya aku punya anak ini terus terus gitu sampai bengongnya diemnya waduh ya Allah terima kasih banget pokoknya untuk untuk Tuhan Yang Maha Esa terima kasih banget untuk semua keluarga yang support yang hadir juga di rumah sakit memberikan support untuk Aurel pokoknya terima kasih juga buat teman-teman wartawan semua mungkin singkat ceritanya kira-kira terima kasih